Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Homsuasiastu namo buddhaya Salam kebajikan dan tak lupa Salam Pancasila Pada pertemuan ini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Materi ini ditujukan kepada kelas 9 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan tahun ajaran 2021-2022 Pertemu dengan saya Pak Arbain Mahmud Eko Prianto Pokok bahasan pada pertemuan ini nanti kita akan membahas secara bersama-sama tentang penarapan Pancasila dari masa ke masa Sedangkan pokok bahasan secara keseluruhannya yaitu yang pertama ada penarapan Pancasila dari masa ke masa Kedua ada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Ketiga ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Keempat ada arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Kelima ada dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman Keenam ada langkah-langkah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan Ketujuh ada merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang penerapan Pancasila dalam masyarakat Penerapan Pancasila dari masa ke masa dibagi ke dalam tiga periode Yang pertama Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama Itu dari periode tahun 1945 sampai tahun 1950 Kedua Kedua pada periode tahun 1950 sampai 1959 Periode ketiga ada tahun 1959 sampai 1966 Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru Dan ketiga ada penerapan Pancasila pada masa reformasi Kita bahas pertama-tama pada dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa Diagramnya seperti ini Yang pertama diawali dari masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959 lanjut lagi pada masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966 selanjutnya dilanjutkan dalam masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 lanjut lagi ke dalam masa reformasi yaitu sampai sekarang dari tahun 1998 sampai sekarang masa awal kemerdekaan pada periode awal kemerdekaan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi beberapa atau berbagai ancaman diantaranya ancamannya itu munculnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia kedua muncul lagi yaitu Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat dengan APRA ketiga muncul pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun masa Orde Lama pada waktu itu hal-hal yang menjadi ancaman atau gerakannya yaitu ideologi Pancasila pada waktu itu seolah-olah berdiri diantara liberalisme dan komunisme terus Pancasila itu dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat melainkan kekuasaan pribadi Presiden pada waktu itu ini terjadi dalam masa Orde Lama dalam masa Orde Lama yaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1950 Pancasila yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena masih ada upaya untuk mengganti dasar negara Indonesia Pancasila dengan dasar negara lainnya ada dua pemberontakan yang terjadi pada waktu itu dimana tujuannya untuk mengganti Pancasila itu sendiri yang pertama pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh tokoh bernama Muso dan Amir Syarifuddin pemberontakan yang kedua atau yang diawali oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia jadi Darul Islam apabila disingkat adalah TI Tentara Islam Indonesia apabila disingkat adalah TII dimana ditandai dengan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII oleh tokoh bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwirio Pancasila pada waktu itu lebih diarahkan pada masa al-delama diarahkan pada ideologi liberal makanya termaktub dalam isi dekret presiden pada 5 Juli 1959 itu berisi tentang 1. Menetapkan pembubaran konstituante 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 45 dan tidak berlakunya UUD sementara tahun 1950 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara atau yang disingkat dengan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung apabila disingkat dengan DPAS serta pemberontakan pemberontakan lainnya contohnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS tahun 1950 kedua pemberontakan Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta apabila disingkat yaitu Permesta tahun 1957 dan pemberontakan Pemerintahan Revolusional Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PRRI tahun 1958 terdapat pada waktu itu pada masa Orde Lama beberapa penyimpangan pada periode ini yaitu satu adanya penyimpangan ideologis yaitu konsepsi Pancasila dijadikan menjadi konsepsi Nasakom atau Nasakom itu kepanjangannya adalah Nasionalis Agama dan Komunis Penyimpangan yang selanjutnya yaitu Demokrasi Terpimpin yang semula bersumberkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan cenderung menjadi pemusyawaratan kekuasaan pada Presiden atau pemimpin besar revolusi ketiga Ingenior Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup empat DPR dibubarkan oleh Presiden karena tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja negara lima pemimpin lembaga tertinggi negara dan tinggi negara diangkat menjadi menteri oleh Presiden selanjutnya terjadi pemberontakan yang dinamakan G30SKI G30SPKI tanggal 30 September tahun 1965 pada masa Orde Baru kita memunculkan upaya-upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kemurniannya terus dalam praktiknya masih terjadi beberapa penyimpangan pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila pada waktu itu dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Baru juga kebebasan berpolitik dan kebebasan Pers pada waktu itu dibatasi penerapan Pancasila pada masa Orde Baru itu berlangsung sejak 11 Maret tahun 1966 hingga 20 Mei tahun 1988 zaman ini dikuasai oleh Presiden yang bernama Soeharto pemerintahan mencanangkan pembangunan 5 tahun atau pelita seperti pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali masa jabatan Presiden MPR dan DPR sesuai dengan undang-undang 1945 pada waktu itu tetapkan 5 tahun sekali diadaran pemilu pembangunan nasional berjalan dengan baik melalui program rencana pembangunan 5 tahun atau repelita banyak terjadi praktik-praktik KKN yaitu praktik korupsi kolusi dan nepotisme pada masa Orde Baru pada masa Orde Reformasi sampai sekarang pemerintah era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila munculnya gerakan yang mendorong kemurnian nilai Pancasila seperti separatisme radikalisme Pancasila Terima kasih.